Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning ladies and gentlemen Welcome to sharing the book of Society of Petroleum Engineers Balongan Oil and Gas Academy Student Chapter My name is Nada Rihadatulaisi As a master of ceremonies for this event First of all, let us pray and rise To Allah subhanahu wa ta'ala Because of his bless and mercy We are able to come together without any obstacle here With healthy conditions in this sharing jantzah campus Of Society of Petroleum Engineers Balongan Oil and Gas Academy Student Chapter Second, let us greet and pray To our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam To the path of light and left the darkness in life The Honorable Ms. Hanifah Handayani Director of Akami Gas Balongan The Honorable Mr. Arif Rahman As advisor of Society of Petroleum Engineers Balongan Oil and Gas Academy Student Chapter The Honorable Mr. Nurkhazin Adi Nugraho A speaker from Minaret Brantas Gas Inc The Honorable Mr. Rikihan Rawat A speaker from PHE Jan Bimerang The Honorable Mr. Warto Utomo As moderator from Petroenergi Utama Wiryagar The Honorable Mr. Guntur Hanif Adnan Shah As president of Society of Petroleum Engineers Balongan Oil and Gas Academy Student Chapter The Honorable Ms. Alif Desi As project manager of And The Honorable All the Participants Ladies and Gentlemen In this nice occasion Let us deliver the structure of the event today As follows First, opening Second, the speech from Project Manager Third, the speech from President of Society of Petroleum Engineers Balongan Oil and Gas Academy Student Chapter Fourth, explanation of the event Fifth, submission of the speakers Sixth, question and answer Seventh, closing Ladies and gentlemen Let's start this event by saying Basmalah together The first speech will be given by Project Manager Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone Waalaikumsalam The Honorable Mr. The Honorable Ms. Haji Hanifah Hanayani As a Director of Balongan Oil and Gas Academy The Honorable Mr. Muhammad Guntur Hanif As a President of Society of Petroleum Engineers Balongan Oil and Gas Academy Student Chapter The Honorable Mr. Nurko Jinadino Goho MT And Mr. Riki Hendrawan MSI As a Speaker And Mr. Warta Utama Magister Eng As a Moderator for Event Sharing Job Vacancy And The Honorable All the Participants For the Nice Obsession I would like to say thank you for joining the event I hope the knowledge gen can be useful To prepare yourself to encounter the world of work And keep spirit and stay healthy to join our event So I apologize for any mistake during presenting this event Thank you so much And Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much So Nada Nada ready? Fatim can handle Okay I can handle it I can handle it Mr. Guntur Hadief as a President of Society of Petroleum Engineers Balongan Oil and Gas Academy To speech, time, and yours Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The Honorable Haji Hanifah as a Director Akamigas Balongan Student Chapter The Honorable Ms. Desi Goswini as Head of Petroleum Engineers Major The Honorable Mr. Arif Rahman as Advisor The Honorable Mr. Nur Khadjin Adi Nubroho And Mr. Rizki Hendrawan as our speaker today The Honorable Mr. Warto Tomo as our moderator today And the Honorable Alif audience and Alif SP member whom I love First let's say thank you to Allah subhanahu wa ta'ala So we can get a drink Although in Zoom meeting In healthy condition And without any obstacle And don't forget to our Prophet Muhammad Who has broke us from the darkness to the brightness Okay As a Fresh Graduate Diploma Three We have to know how good opportunities To get a job in oil company or service company And we can learn how to get a good company as a Fresh Graduate here So just all for me Thank you for your nice attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh For the next speech To Miss Hanifah Handayani As Director of Akamigas Balongan Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I will speak Indonesia Not English Right Gak apa-apa Bu Ya Ini terima kasih Ibu sampaikan terhadap istilahnya mahasiswa Yang sudah memberikan kegiatan ini Karena kegiatan ini adalah sangat bagus sekali Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini Dan saya juga ucapkan terima kasih juga kepada para speaker yang mau berbagi ilmu Nanti pada saat di kegiatan ini Ibu juga terima kasih pada seluruh dosen dari teknik perminyakan Yang membantu rancarnya kegiatan meeting ini Terus terang istilahnya kita harus siap terhadap keadaan apapun untuk saat ini Karena kita tidak tahu ke depan ini apakah kita bisa normal kembali seperti semula atau tidak Karena setiap ibu meeting dengan dikti ataupun kemendikut itu semuanya itu masih tidak jelas istilahnya apa kita bisa normal kembali apa tidak Yang ibu harapkan istilahnya walaupun kegiatan perkuliahan tidak normal seperti biasanya kita datang ke kampus Tapi kegiatan itu tetap kita laksanakan Karena kita tidak mungkin kita diam untuk karena keadaan pandemi ini Kita harus tetap strong kita harus tetap survive terhadap keadaan apapun Ibu yakin mahasiswa kamidas balongan bisa survive terhadap keadaan itu Karena hanya orang-orang yang bisa survive lah yang akan bisa memenangkan dalam keadaan ini Memenangkan dalam tanda kutip ya dalam keadaan ini Karena next ke depan itu kita harus juga biasa untuk memakai masker keluar Karena covid ini tidak ada obatnya Dan setelah ibu pernah bicara dengan yang pernah merasakan betapa sakitnya kena corona gitu Itu memang corona memang ada gitu Dan memang amat sangat sakit apabila kena itu Sehingga ibu harapkan istilahnya yang disini kita sehat semua dan tidak ada yang kena penyakit itu Dan kita juga berharap istilahnya semua pun bisa mematuhi istilahnya protokol kesehatan tersebut Karena memang betul-betul ada Jadi intinya walaupun dalam keadaan pandemi ini Ibu apresiat sekali terhadap kegiatan ini Dan ibu amat sangat mendukung Terima kasih banyak Itu saja mungkin sambutan dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati ibu Anfah Andayani Selaku Direktur Akademijas Balongan Yang saya hormati para Kabiro dan Staf Akademijas Balongan Yang saya hormati Bapak Arief Rahman Selaku Pembina dari SPI Dan yang saya hormati para speaker Bapak Riki Hendrawan MSI Bagai speaker dari PHE Jam Bimerang Bapak Norkostin Adi Negroho Dari Menerobran Tasgat Dan Bapak Moderator Bapak Warto MN Dari KSO BST Petroenergi Utama Wiriagar Dan yang saya sayangi adalah Anak-anak ibu sekalian Beserta seluruh panitia SPI Yang telah mempersiapkan acara ini Sehingga bisa berjalan sampai akhir ini Berbicara tentang sharing job opportunities Profesional Para speaker di atas Merupakan para profesional Di bidang oil and gas Ibu berharap gunakanlah kesempatan ini Untuk sharing job intensive Semoga bisa diambil Pengalaman dari para-para profesional Yang di atas Sehingga acara yang akan berlanjut Berjalan dengan lancar Tidak kurang Apapun Lebih kurang Maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh For the next speech To Mr. Arief Bahman As advisor of Society of Petroleum Engineers Tolongan Oil and Gas Academy Student Chapters Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada yang terhormat Ibu Haji Hanifah Andayani MT Selaku Direktur Akamigas Balongan Kemudian Ibu Ketua Program Studi Teknik Perminyakan Akamigas Balongan Yaitu Ibu Desi Kusrini MT Kemudian Pembicara yaitu Bapak Rigi Hendrawan Bayu Pandita SSC MSI Kemudian Pembicara kedua Bapak Nugroho Nurkozin Adi Nugroho STMT Serta Moderator Bapak Warto Utomo SSIMN Dalam kesempatan kali ini Saya juga ingin mengapresiasi kepada Mahasiswa yang pertama-tama Karena masih tetap semangat Mengadakan Kegiatan yang sangat memanfaat seperti ini Meskipun dalam keadaan seperti ini Dan dalam keadaan berpuasa Sedikit saya ingin membahas Mengenai para pembicara Ini memang saya sepakat dengan Bu Desi ketiga-tiganya ini Saya kenal semua dengan sangat baik Mulai dari Pak Warto Utomo Kita semua sudah tahu Pak Nurkozin juga Kita semua sudah tahu Dan termasuk Pak Rigi Pak Rigi ini yang saya tahu Selain beliau itu Dulu satu almamater Di ketika S1 Dan selain itu beliau juga saya kenal Sangat aktif di organisasi Khususnya itu di Hagi Jadi saya lihat beliau ini sangat Sering menjadi panitia Atau bahkan jadi wakil ketua Di acara Pekan Ilmiah Tahunan Yang sering diadakan setiap tahun Sehingga dalam kesempatan kali ini Menurut saya sangat pas sekali Apabila judulnya yaitu Sharing Sharing mengenai Saya kira bukan hanya pekerjaan Tapi juga Pengalaman di bidang Organisasi eksternal Ya sungguh-sungguh Nanti adik-adik kita Bisa jadi panitia Di pit tahun ini Di Surabaya Saya sudah nitip sama Pak Rigi Semoga bisa adik-adik kita ini Jadi panitia di sana Karena sangat penting sekali Menurut saya Bagi adik-adik kita itu Mengenal dunia di luar Khususnya di acara-acara Oil and Gas Saya pengalaman pribadi Merasa bahwa Ketika kita berada di suatu Acara Oil and Gas di luar Saya merasa Pikiran itu Merasa terbuka Kemudian Pikiran terbuka Awasan terbuka Sehingga bisa menimbulkan semangat Nah begitu juga Ketika kita menghadirkan Pembicara Dari praktisi Itu juga bisa membuat kita Semangat Dan terbuka wawasannya Sehingga bisa lebih baik Kedepannya Mungkin itu saja dari saya Selamat menikmati Acara ini Semoga Dapat disimak dengan baik-baik Dan dapat bermanfaat Untuk kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Panitia SP Yang telah Menyelengarkan kegiatan Yang sangat berguna ini Di tengah-tengah pandemi Yang belum selesai Saya selaku Kabiro kemasiswaan Mengapresi sekali Pada teman-teman Yang menyelenggarakan Sebelumnya Yang saya hormati Ibu Direktur Akamigas Halo Assalamualaikum Ya Pak Ya dengar Pak Dengar semua Pak Dengar ya Kepada yang saya hormati Ibu Direktur Akamigas Balongan Teman-teman Kabiro Para Pemateri Dan anak-anak yang Banggakan Sebenarnya Waktu Dengan situasi Seperti apapun Tergantung kita Tergantung kita Cara memanfaatkannya Termasuk yang sekarang ini Kita sulit untuk Bertetap muka Tapi kita bisa Menggunakan dengan cara Seperti ini Bapak Ingin kepada Anak-anak sekalian Memanfaatkanlah Waktu yang masih Seperti ini Dengan syuliatur rohmi Melalui online Kepada Para Penyaji materi Saya mengucapkan Terima kasih Atas Kehadirannya Mohon Kegiatan Seperti ini Untuk Diadakan Jangan cukup Sekali saja Tapi Terus untuk Mengisi Kekosongan-kekosongan Kekurangan-kekurangan Proses Pembelajaran Antara Proses Pembelajaran Tatap muka Dengan proses Pembelajaran Online Tentu sangat Berbeda Tentu Ada sisi-sisi Kurangnya Kalau kita Bandingkan Kita mengikuti Pembelajaran Secara tatap muka Dengan Pembelajaran Online Nah Kekurangan-kekurangan Ini Tidaknya Ditambal Dengan Kegiatan-kegiatan Seperti ini Anak-anak sekalian Karena ingat Kalian harus Menambah Wawasan Kata Pak Arief Tadi Menambah Wawasan Menambah Pengetahuan Menambah Keterampilan Tidak hanya Di Bangku kuliah saja Tapi harus juga Dicari Dari Luar Bangku kuliah Dengan cara apa Dengan cara Membaca Dengan cara apa Dengan cara Seminar Dengan cara apa Dengan cara Diskusi Untuk itu Bapak Bapak Ucapkan Selamat Untuk Mengikuti Seminar Yang sangat Bermanfaat Ini Mudah-mudahan Kita mendapatkan Rahmat dan Barokat dari Allah SWT Terima kasih Kepada Panitia Lanjutkan Kegiatan ini Tidak cukup Sekali Tapi Beberapa Kali Untuk Mengisi Kegiatan-kegiatan Selama pandemi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Thank you To Ms. Amnasi And the next Speech For Ms. Yana Head of SPME Of Order Representative Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Ini Di sini Sinyalnya Agak jelek Jadi mungkin Agak Terputus-putus Terima kasih Atas Waktunya Dan juga Saya Mengucapkan Terima kasih Atas Undangannya Nah Di sini Saya melihat Satu kemajuan Yang Yang saya Perhatikan Sudah Beberapa Kali Memang Untuk Perotiteknik Perminyakan Melakukan Seperti Sharing Dan lain Sebagainya Halo Kedengeran ya Iya Bu Mohon maaf Ibu Ibu Oke Di bidang Sistem penjaminan Mutu internal Kampus Saya sangat-sangat Mengucapkan Terima kasih Terutama Kepada Terutama Terutama Untuk Mahasiswa Yang sudah Bergabung Dengan Kemudian Juga Bapak Arief Dan juga Tim Pembicara Dan Utama Kepada Ibu Direktur Dan juga Bagian Kemahasiswaan Serta Ke Prodi Kenapa Karena Untuk Di bagian Penjaminan Mutu Sangat Membutuhkan Masukan-masukan Dari Eksternal Supaya Mutu Kampus Kita Terjamin Terutama Dari Prodi Kita Teknik Perminyakan Nah Disini Yang Menjadi Kendala Apapun Yang menjadi Kendala Kita Terutama Dalam Kondisi Pandemik Seperti Ini Tidak Menjadikan Satu Halangan Akan Tetapi Malah Menjadi Semangat Semangat Tinggi Untuk Mengatasi Dimana Menunjukkan Dalam Kondisi Apapun Kita Tetap Dalam Satu Tujuan Kita Yaitu Menjadi Yang Lebih Baik Yang Lebih Bermutu Yang Lebih Berkualitas Jadi Sesuatu Yang Tidak Ada Tantangan Sepertinya Tidak Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Terlihat Baik Karena Tidak Ada Tantangannya Tapi Di sini Semakin Hebatnya Tantangan Di luar Sudah Semakin Besar Tapi Tantangan Kita Yang Lebih Lagi Sudah Ada Bukan Begitu Ya Bu Hanif Tetap Semangat Tetap Semangat Kita Dan Itu Saya Berterima Kasih Sekali Di sini Apapun Kondisinya Kita Tetap Lakukan Kita Tetap Menyatakan Kita Sanggup Kita Bisa Dan Juga Saya Sangat Terharu Dikarenakan Walaupun Apapun Kondisi Kita Anak-anak Kita Masih Tetap Mau Untuk Maju Kedepan Itu Bagi Saya Kemudian Terima kasih Juga Untuk Narasumber Sangat-sangat Berangkali Itu ilmu Yang sangat-sangat Berkuna Untuk Anak-anak Kita Kedepan Dimana Sebagai Mungkin Pondasi Mereka Untuk Pondasi Anak-anak Kita Kedepan Yang Mungkin Tantangannya Akan Lebih Hebat Lagi Tapi Setidaknya Karena Memiliki Dasar-dasar Serta Sharing-sharing Ini Mereka Sudah Siap Dan Yakin Mereka Bisa Itu Mungkin Dari Saya Dan Selamat Sekali Lagi Selamat Saya Ucapkan Semoga Acaranya Lancar Bebas Hambatan Karena Saya Merasakan Juga Putus Sambung Putus Sambung Dari Tadi Baik Ibu Rasa Itu Aja Terima Kasih Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you To Mr. Riana Sarif For The Speech Next I will Explain The rules Of Question And Answer For All of You Will Ask A Question Come Text Your Question In Chat Moderator Will Be Delivered The Question At Q&A Session Or You Can Raise Hand Next I'll Hand It Over To The Moderator For Start This Event Terima Kasih Pada Moderator Yang Telah Memberikan Waktunya Selamat Pagi Menjelang Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Direktur Ibu Hanifah Dayani Kemudian Yang saya Hormati Ibu Kaprodi Ibu Desi Gusrini Kemudian Yang saya Hormati Bapak Arief Rahman Selaku Advisor SP Kemudian Yang saya Hormati Kepada Kabiru Dari Agamigas Balungan Dari Pak Mas Dik Dengan Bu Yana Yang saya Hormati Kepada Panelis Rekan Dan Sahabat Serta Rekan Mengajar Saya Juga Mas Riki Hindrawan Serta Mas Nurkosin Adinukroho Pada Kesempatan Ini Terima Kasih Kepada Panitia Yang telah Memberikan Kesempatan Menunjuk Saya Untuk Menjadi Moderator Pada Forum Yang saya Rasa Sangat Bermanfaat Nantinya Telak Bagi Adik-adik Mahasiswa Di Kampus Agamigas Balungan Tercinta Ini Mungkin Untuk Membersingkat Waktu Karena Sudah Jam 9 Lewat 15 Menit Ya Ini Menginjak Ke sesi Berikutnya Saya Akan Perkenalkan Ini Sharing Dulu Dengan Video Ini Saya Slide show Panelist Pertama Sudah Tampil Di Layar Masing-masing Bapak Riki Hindrawan Bayu Pradito Saya Manggilnya Riki Atau Mas Riki Kebetulan Beliau Ini Adalah Junior Saya Dari Kampus S1 Saya Di Fisika Universitas Brawijaya Asalnya Dari Tuban Jawa Timur Kebetulan Saya Sama Mas Riki Satu Kemudian Riwayat Pendidikan S1 Adalah Fisika S1 Fisika Universitas Brawijaya Kemudian Untuk Masternya Du Fisika Reservoir Universitas Indonesia Kemudian Saya Bacakan Sekilas Ini Pengalaman Kerja Beliau Setelah Lulus Kuliah Beliau Bekerja Sebagai Geopisisis Di Elnusa Geoscience Kemudian Pindah Lagi Di Exploration Think Tank Indonesia Kemudian Pindah Lagi Geopisisis Di Tesla Indonesia Kemudian Geoscientist Di CoreLab Kemudian Exploration Geopisisis Di Geop Geo-in Operation Body Pertamina Petrojina S.Java Kemudian Seismic Interpreter Di Geopi Pertamina Petrojina Selawati Yang Terakhir Bapak Riki Atau Mas Riki Ini Bekerja Sebagai Operasi Geopisisis Di PHE Cembim Rauh Selain Aktif Di Bidang GNG Atau GDR Geoscientist Beliau Beliau Juga Aktif Di Hagi Yaitu Himpunan Ahli Geo-bisika Indonesia Setahu Saya Saat ini Beliau Mempunyai Posisi Yang cukup Penting Di Hagi Pusat Jakarta Jadi Benar Sekali Apa Yang Disampaikan Pak Arief Bulan Oktober Tahun Ini Ada Event Pertemuan Ilmiah Tahunan Forum Hadi Di Surabaya Mudah-mudahan Pandemi COVID-19 Segera Berakhir Sehingga Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Ikut Berpartisipasi Baik Sebagai Presenter Maupun Sebagai Student Volunteer Maupun Sebagai Peserta Kemudian Beliau Juga Aktif Di Adventure And Mountain Climber Jadi Sebuah Organisasi Pecinta Alam Yang Berdomisili Di Malang Mungkin Itu Sekilas Pengenalan Dengan Beliau Sekarang Waktu Saya Sampaikan Kepada Mas Riki Hemberawan Dain Pradito Menggomas Mungkin Saya Share Screen Dulu Pak Warto Ya Sudah Semoga Amel Ash Bye Bye Terima kasih. 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 eksplorasyonis saya bisa belajar banyak hal mungkin akan saya share ke rekan-rekan mudah-mudahan menambah ada manfaat dan menambah wawasan untuk rekan-rekan dan bisa jadi ini tidak melulu mengenai hal teknis mungkin akan saya saya coba share juga tentang non-teknis atau soft skill ini beberapa tulisan yang pernah saya buat dengan beberapa rekan oke baik kita mulai mungkin saat kita mulai dengan gambar ini ya ini yang gambar yang menurut saya sangat bagus yang relatif dengan kondisi saat ini yaitu kondisi dimana-mana orang harus menjaga jarak orang harus hidup bersih orang harus memulai dengan sesuatu yang sederhana seperti mencuci tangan dan yang menarik dari gambar ini adalah ternyata dulu mungkin anak-anak kecil menganggap pahlawan adalah toko fiksi entah itu karangan dari Marvel atau DC komik namun saat ini sepertinya makna pahlawan sudah bergeser pahlawan adalah tenaga-tenaga medis yang menjaga di garda depan dalam kondisi COVID saat ini saya rasa kita semua sepakat mudah-mudahan era pandemi ini segera berakhir aktivitas kembali normal entah itu berjalan secara normal ataupun berjalan secara normal yang baru kita gak pernah tahu impact COVID ini cukup besar bahkan beberapa saat kemarin sempat membuat heboh dimana harga minyak mencapai angka negatif beberapa orang membuat asumsi bahwa seolah-olah apabila kita membeli minyak pada saat itu kita malah dapat surplus mendapat uang kembalian tapi ternyata actualnya tidak seperti itu oke mungkin selain kedua saya akan mencoba melihat sesuatu yang dari satu gambar ini dari satu gambar ini nanti kita bisa melihat sebenarnya bakat kita atau passion kita itu dimana karena dari satu gambar ini ternyata ada dua interpretasi pertama orang akan melihat itu sebagai gambar bebek dengan paruh di sebelah kiri oke nah penjelasannya ini saya rangkum dari beberapa analisa dari orang-orang psikolog jadi kalau orang apabila melihat gambar bebek maka cenderung dia akan lebih artistik yang tipe yang kreatif mempunyai intuisi yang tinggi saya akan imajinasi mudah untuk menggambarkan sesuatu secara visual dan mungkin orang-orang ini juga banyak menghabiskan waktu untuk tidur karena dia sering bermimpi terus apabila kita melihat sebagai gambar kedua yaitu gambar kelinci maka kecenderungannya orang-orang ini akan mempunyai analisa teknikal yang sangat bagus mempunyai kemampuan untuk menulis membaca dan komputasi berpikir logis kemudian mempunyai skill matematika dan berpikirnya secara linier nah untuk dimikas sebenarnya dua gambar ini atau dua interpretasi ini saling berhubungan biasanya apabila saya melihatnya umumnya adalah begitu orang eksplorasyonis maka mungkin dia akan melihatnya sebagai gambar bebek begitu orang itu orang yang ditempatkan di gambar di pengembangan mungkin dia akan melihatnya sebagai kelinci kurang lebih seperti itu saat pembukanya yang kedua adalah ini viewpoint viewpoint saya rasa ini penting sekali seringkali kita memahami sesuatu itu dengan sangat sederhana dan mungkin terlalu sempit seperti gambar contoh sebelah kiri kita melihat bagaimana orang mendiskripsikan gajah tapi dengan mata kondisi tertutup jadi dia hanya bisa merabah saja ada yang orang karena dia merabahnya di belalai maka gajah dikatakan panjang seperti ular ada yang merabahnya di gading maka dikatakan gajah itu runcing ada yang merabahnya di perutnya dia mengatakan gajah itu besar seperti tembok dan lain sebagainya dan ada juga yang malah tidak tahu apa-apa karena dia tidak merabah sama sekali dalam konteks eksplorasi ini penting jadi kalau kita melihat sesuatu kita melihat katakanlah prospek dan lead atau usulan pemboran kita melihatnya barangnya itu harus melihat secara utuh jadi tidak bisa hanya melihat sesuatu itu hanya sepita saja terus yang kedua apabila ini ada gambar badak disuruh menggambar gajah ternyata viewpointnya adalah dia lupa seharusnya gambar jula itu tidak masuk ke dalam lukisan dia tapi disitu dia gambar karena itu sesuatu yang dia lihat ini juga saya rasa viewpoint yang kita kadang-kadang harus ubah jadi sesuatu harus secara lengkap dan utuh dan secara besar ini saya ambil dari bukunya Foster jadi karakteristik oil finder itu seperti apa sih ini buku soft skill tapi berhubungan dengan oil and gas dan yang menulis adalah orang yang pernah menemukan salah satu lapangan minyak terbesar di Papua karakter orang-orang yang menemukan minyak minyak itu pertama adalah dia selalu berpikir positif karena orang yang berpikir negatif dalam konteks spesimis tidak akan pernah menemukan hidrokarbon poin selanjutnya adalah dia selalu dimotivasi oleh diri sendiri dan selalu memulai dari diri sendiri yang ketiga dia adalah ini dia selalu gigih dan ulet karena untuk mempertahankan pendapat itu gampang-gampang susah apalagi di dalam konteks eksplorasi apalagi kita mengajukan satu sumur usulan itu orang banyak men-challenge kita lebih mudah untuk mematakan pendapat kita daripada mendorong mungkin gambarannya kita membangun satu harapan itu susah daripada kita menggunakan harapan itu sendiri mudah-mudahan teman-teman juga bisa untuk membangun harapannya seperti apa terus yang keempat dia mempunyai imajinasi yang dikontrol oleh fakta terus yang kelima dia bisa berfear kreatif dari apa yang dia lihat karena apabila geofisika maupun geologi mereka hanya melihatnya dari peta dan data seismik hanyalah barisan angka numerik yang disajikan secara imajiner makanya ini penting kita harus berpikir kreatif oke kita sebenarnya slide ini saya buat sebelum era pandemi jadi beberapa tapi sudah saya update jadi apa sih era baru atau normal yang baru ini normal yang baru seperti ini jadi dulu eksplorasi itu selalu didraft oleh permintaan apabila ada permintaan dia akan jalan atau dilakukan ternyata kalau sekarang agak beda karena sekarang eksplorasi didraft oleh keekonomian artinya dulu mungkin kita punya satu area yang besar yang mungkin waktu itu belum menarik untuk dikembangkan atau di eksplorasi saat ini agak beda begitu dia masuk batas keekonomian itu akan dilakukan ini salah satu era disruption jadi tahun-tahun lalu kalau kita baca bukunya Pak Rehal Kasali banyak beliau mengatakan tentang disrupsi apa sih sebenarnya disrupsi itu ternyata menurut tata bahasa itu artinya gangguan dalam dunia migas salah satu bukan gangguan tapi inovasi mungkin ya itu adalah oil fracture mungkin nanti Pak Adi Wibowo bisa lebih membantu menjelaskan jadi kira-kira oil fracture itu idenya adalah bagaimana cara mengelihkan minyak secara yang terjebak dilapisan mungkin dengan permobiliti yang rendah terus kemudian tahun 2000 ini juga ada disrupsi yang baru jadi waktu itu orang mengukur namanya itu pasif pasif seismik bahasa mungkin bahasa populernya adalah musik of hydrocarbon jadi dia mengukur sinyal-sinyal low frequency di permukaan harapannya adalah begitu ada begitu ada hidrocarbon ternyata respon dari bawah permukaan itu agak berbeda di low frequency nya beberapa ada yang berhasil dengan metode ini beberapa ada yang gagal namun saya melihatnya adalah mungkin ini bukan berarti metodenya keliru atau apa saya rasa mungkin perlu dikembangkan itu saja ini oil price dalam lima tahun kemarin yang saya katakan bahwa ternyata kemarin sempat negatif orang sempat panik juga terus kemudian salah satu yang mendisrupsi harga minyak tentu saja adalah shell gas di Amerika waktu itu atau shell oil tahun mungkin tahun 70an dia mulai riset 90 mendekati 2.000 dia sudah mulai memproduksi banyak dan itu cukup membuat harga minyak mengalami gangguan oke kemudian untuk era disrupsi ini sebenarnya apa sih yang kita harus siapkan ternyata era disrupsi ini kita harus menjadi yang cepat dan mungkin yang tercepat kalau tidak kita mau mengerti itu kita akan ketinggalan sebagai gambaran 10 tahun yang lalu karena saya ke konteksnya kebetulan geofisik jadi orang akan melakukan seismik inversi mungkin perlu waktu 3 hari dengan komputer spek saat itu namun berbeda jauh dengan saat ini mungkin waktu 3 hari yang lalu kita sekarang ini cukup di running dengan 1-2 jam selesai artinya apa ini toolnya sudah beralih kencang seharusnya manusianya atau kitanya mau tidak mau juga harus berlari kencang ini yang kedua ini juga salah satu menurut saya inovasi di era disrupsi di bidang mungkin di bidang otomotif motor-motor yang digunakan di zaman dilan kalau kemarin sempat nonton filmnya kendaraan yang sama dibuat namun sebelah kanan diberikan added value yang ternyata bisa membuat nilainya melambung sangat tinggi karena apabila biasanya hanya seribu dolar ternyata begitu diberikan added value itu jadi 15 ribu dolar poinnya apa poinnya adalah mau tidak mau di era seperti ini kita harus lebih kreatif kita harus lebih memberikan sesuatu yang orang lain mungkin belum sempat berpikir ke sana untuk dunia online gas ini juga menarik karena sekarang kita mungkin berbicaranya banyak mengenai big data banyak mengenai cloud computing kita bisa melihat perintah Google yang selama ini kita anggap sebagai search engine biasa dia juga sudah mulai masuk bisnis migas salah satu contohnya ini perusahaan minyak sal Perancis total itu menggunakan artificial intelligence yang ditanggung oleh Google untuk mengembangkan lakapangannya mungkin ini bisa mengurangi jumlah orang juga bisa atau mempercepat kegiatan dulu yang dikalkan orang butuh waktu seminggu mungkin dengan artificial intelligence yang dikalkan Google bisa dikerjakan dua hari saya rasa itu bukan gak mungkin terus yang kedua ini yang penting ini adalah beliau seorang geofisis dari perusahaan terbesar di dunia salah satunya itu BP beliau ini apabila kita lihat jadi di BP posisinya sudah cukup tinggi karena jadi presiden dan general manager BP Anggola dua tahun yang lalu beliau direkrut Google sebagai BP oil and gas saya kira ini hal yang cukup serius bahkan akhir tahun lalu beliau juga ditarik oleh salah satu perusahaan yang mungkin kita tahunya sebagai perusahaan operasi sistem yang kita sering pakai tools yang mereka untuk mengetik skripsi apapun saya kira ini sesuatu yang menarik perpaduan antara artificial intelligence big data sudah di depan kita jadi mau tidak mau kita harus berpaju dengan mereka dan kita harus adapt kalau seperti ini bagaimana biasanya orang kalau mungkin kondisi kepepet itu akan ilmunya keluar semua bila kepepet jatuh mungkin kecepatan melulis transkripsi bisa mendadak melunjak tajam ini saya rasa sense-sense seperti ini mungkin bisa di asah jadi orang harus berpikir atau bekerja tidak seperti biasanya oke apa sih yang perlu kita bangun sebenarnya tentu saja teknikal skill teknikal skill itu kita perlu bangun membangun teknikal skill ada banyak macam jadi di kampus kita juga dari pelajaran yang diberikan dosen itu juga bisa membangun teknikal skill terus kemudian yang kedua jangan lupa untuk mengukur diri mengukur diri penting artinya mungkin kita perlu untuk presentasi di acara-acara dari IBA Hagi Hagi dan lain sebagainya mungkin perlu kita untuk melihat kampus-kampus di luar itu seperti apa karena mengukur diri kita itu ternyata tidak hanya kita lakukan di dalam kampus tapi perlu di luar itu juga penting terus soft skill soft skill itu apa saja interpersonal skill itu penting jadi bagaimana kita untuk ngobrol dengan orang dan sebagainya social skill itu juga penting communication skill tidak semua orang bisa menyampaikan pendapatnya itu ada tekniknya sendiri terus kemudian attitude attitude saya rasa juga cukup memberikan ruang terus yang ini ya career attitude atau mungkin reputasi juga ini penting juga terus yang ini adalah issue emosional jadi kesedaran emosi ini perlu kita latih juga karena apabila kita masuk di industri oil and gas kadang-kadang kita dihadapkan oleh situasi yang serba tertekan namun kita tidak bisa mengikuti ritme mereka karena biasanya kadang-kadang begitu kita tertekan kita malah tidak bisa berpikir secara jernih dan secara logis mungkin ini ini juga perlu kita asa juga terus yang terakhir ini juga penting jadi kolaborasi dan timbuk saya melihat beberapa orang memang secara personal pintar bagus namun kolaborasi dan timbuknya kurang apabila masuk di perusahaan mungkin ini juga harus ditingkatkan kapan untuk ditingkatkan saya rasa sekarang jadi silahkan untuk teman-teman di kampus untuk lebih aktif entah di asosiasi entah di organisasi entah apapun itu entah banyak membuat acara itu bagus untuk melatih itu soft skill itu poinnya adalah tiga pertama itu attitude kedua attitude ketiga attitude karena ternyata attitude itu mungkin melekat di kita jadi menunjukkan segera apa sih value kita dan kita di mana dan ternyata itu reputasi karena kalau kita ngomong reputasi adalah dia berbicara tentang attitude dia berbicara dengan soft skill dia berbicara tentang technical skill yang semuanya itu sudah mencakup di situ ini yang harus kita bangun dan tentu saja itu trust itu penting juga ini saya saya ambil code-nya dari internet jadi kalau kita sendirian mungkin kita akan bisa bergerak cepat tapi kalau kita bersama-sama mungkin kita akan bisa bergerak jauh oke strong point-nya tadi adalah kita harus adaptif kita harus punya communication skill dan terakhir adalah kita harus menjadi bagian dari problem solving mau dimanapun tempatnya kita harus ke situ beberapa orang bertanya bagaimana sih secara mempraktekkan soft skill atau mengasas soft skill jawabannya juga sederhana juga kita cukup sosialisasi saja terus ini mungkin kita yang terakhir jadi saya rasa kita harus menjadi patriot punya sikap yang berani pantang-menyer dan berkorban demi bangsa dan negara dan jangan lupa sebelum melakukan apapun kita harus meminta dukungan dari orang tua mungkin itu mungkin itu mungkin itu berdoa dan minta dukungan dari orang tua mungkin itu saja Pak Warto Tomo saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih Mas Riki atas presentasi yang telah disampaikan saya yakin dari pesertaan dari rekan-rekan dari adik-adik mahasiswa pasti akan menanyakan tapi untuk sesi tanya-jawab atau diskusi nanti setelah speaker kedua presentasi saya share dulu untuk short CV-nya Pak Adi ini ikut saya sampaikan nama Nurkosin Adinukroho MT asal dari Kupumen Jawa Tengah kemudian riwayat pendidikan S1-nya dari Petroleum Engineer UPN di Jakarta kemudian untuk masternya Petroleum Engineer di Sakti Jakarta kemudian lebih dari 10 tahun experience di oil and gas dengan pengalaman kerja sebagai petroleum engineer di Tator kemudian setelahnya bekerja sebagai field production engineer di Petroleum kemudian 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 pernah juga menjadi business development di PT Pertamina Gas kemudian pernah menjadi field superintendent di Western Submarcibel Pump Indonesia kemudian pernah menjabat sebagai senior reservoir engineer di Manhattan Investment kemudian selain aktif di oil and gas juga sebagai lecture sebagai dosen di Akamitas Balungan dari 2014 kalau tidak salah sampai dengan sekarang kemudian yang terakhir posisi saat ini sebagai petroleum engineer atau production engineer di PSC Brentas kemudian organisasi aktif di IADNI kalau Mas Riki tadi aktif di Haji Himpunan Ahli Geofisika Indonesia kalau Pak Nurkosin atau Pak Adi ini aktif di IADNI ikatan ahli teknik perminyakan Indonesia sama-samanya dua-duanya sama-sama bagus kemudian juga aktif di IAMI ikatan alumni teknik perminyakan UPN posisi terakhir adalah sekretaris sampai dengan sampai dengan tahun berapa Pak Adi Mas Adi tahun 2022 mas ya 2022 berikut itu saya sampaikan tentang profil dari speaker yang kedua Bapak Nurkosin Adi Nugroho sekarang waktu saya kembalikan saya berikan ke Pak Adi untuk menyampaikan pengalaman atau materi yang akan disampaikan atau akan di-share pada kesempatan ini monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya Pak Tomo atas waktu dan kesempatannya kemudian saya ucapkan terima kasih juga undangannya dari SPI Akamigas Balongan Student Chapter untuk undangan dan waktunya dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Direktur Bu Hanifa dan Ibu Kaprodi Ibu Desi dan Kepala Birul dan dosen di Akamigas Balongan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin mungkin kalau Mas Riki tadi lebih ke arah soft skill tentang dunia industri kalau yang saya akan bawakan nanti lebih ke arah bagaimana kita sebagai fresh graduate bisa mendapatkan kerja di dunia oil and gas industri ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya pengalaman saya ketika mencari kerja dulu ya mungkin saya screen screen dulu sebentar sudah kelihatan Bapak Ibu ya sudah Pak sudah sudah saya sering bawakan acara ini mungkin di sini tidak hanya dari Akamigas dari berbagai kampus juga ada saya lihat saya sering saya pernah beberapa kali membawakan slide tentang ini di UPN di TSB juga pernah kalau di Akamigas sepertinya kalau untuk secara resmi baru kali ini jadi saya ingin cerita bagaimana kita mendapatkan kerja dan caranya di trick and tricknya bisa mendapatkan kerja di dunia oil and gas ini mungkin cerita tentang karir saya dulu jadi ini karir saya saya dulu mulai kerja itu di industri ini dari 2007 di catur kita persada yang saya mau cerita saya mendapatkan job itu dari mana kalau yang di catur kita persada saya dapat info tersebut dari milis lowongan migas dahulu itu masih ada yahoo ya yahoo group sekarang sudah tidak eksis lagi saya dapat info saya ngeplay saya interview saya mcu yang bila rejeki saya kemudian saya lagi-lagi dapat info lowongan di milis lowongan migas di tahun 2008 di petroselat saya dapatnya dari situ saya interview Alhamdulillah keterima kemudian yang di nextnya di Pertaminaga saya dapat infonya dari temen dari Trisakti dari PI Trisakti temennya itu juga kenalnya cuma dari ketika test-test saya coba cari kenalan akhirnya kenal saling komunikasi dia ngasih info dan Alhamdulillah rejeki saya kemudian yang nextnya dari Western ESP itu ketika saya menjadi field superintendent juga infonya lagi-lagi dari temen dari temen PI Trisakti juga saya sering komunikasi kemudian dia ngasih info saya interview Alhamdulillah keterima kebetulan dia juga sempat kerja di sana kemudian nextnya ketika saya kerja di Manhattan Kalimantan Investment saya dapatnya dari Petromindo mungkin ekspertasi kita tentang Petromindo yang lowongannya susah terus panggilannya susah untuk dipanggil itu ternyata tidak kebetulan saya mendulia dapat dari situ terus kalau di Akamigas saya dapat infonya dari senior saya Mas Subiar alumni dari UPN juga kemudian nextnya ketika saya kerja di Minarak Berantas infonya dapat dari temen ada temen dari UPN dan Trisakti yang ngasih tahu dan kebetulan yang interview waktu itu senior juga senior dan junior saya Alhamdulillah rejeki disini saya tekankan bahwa pentingnya networking networking temen di dunia industri oil and gas ini jadi ketika kita banyak temen kita banyak info dan Insya Allah akan banyak rejeki karena saya banyak info dari temen dan ketika saya nge-play atau mungkin saya kasih ke temen saya ke junior saya ke senior saya Alhamdulillah banyak rejeki dari dari temen-temen jadi itulah yang saya teankan bahwa mungkin buat adik-adik yang masih di kampus salah satu trik untuk mendapatkan kerja di industri ini adalah harus banyak temen di industri migas sekarang mencari temen gampang karena sekarang dunianya online cobalah carilah di instagram di linkedin terutama di grup grup nanti saya cerita next ini next objektif apakah kita bisa berkarir di industri migas dengan atau pengalaman bisa karena setiap perusahaan pasti akan membutuhkan fresh graduate syaratnya yaitu biasanya kita ngirim CV kita interview kita tes kita mungkin ada MCU atau mungkin tes manajemen kita dapat offering kita tanda tahan jika saya lulusan dari jurusan tertentu bisa karena semua perusahaan membutuhkan karyawan dengan banyak jurusan di saat oil price seperti ini masih ada yang membutuhkan noongan membutuhkan karyawan bagaimana bertahan kerja kita harus pandai mengisinya dengan soft skill dengan banyak soft skill banyak kegiatan banyak teman terutama banyak networking itu yang harus kita harus kita lakukan di saat kondisi saat ini nah ini dunia oil and grass sendiri bahwa sebetulnya ada dunia hulu dan dunia hilir dunia hulu sendiri yaitu dunia upstream gimana mungkin kebanyakan di sini teman-teman dari dunia hulu dari dunia GNG dari dunia teknik perminyakan tapi dengan kondisi saat ini dengan oil price yang mungkin di bawah 30 dan demannya yang sangat kecil karena adanya COVID-19 ini jadi dunianya lesu tapi kita semoga berharap bahwa next ketika COVID ini berlalu dinamikaskan kembali bergairah jadi sebetulnya kalau tidak ada COVID dunia hilir ke transportasi terus ke penjualan itu masih masih bergairah tapi karena kondisi COVID demannya sedikit maka baik upstream maupun downstream itu agak lesu tapi sebetulnya peluang kerja itu masih ada kita berdoa setelah COVID ini meredah maka akan banyak peluang kerja terutama saya rasa walaupun mungkin agak minyak loh tapi kalau memang demannya bagus dunia hilir itu akan banyak membutuhkan karyawan juga ini general posisi dari berbagai bidang di oil company ataupun service company ada banyak dari eksplorasi produksi ada pengalaman lapangan migas konstruksi HR ada pengolahan HRD transportasi baik transportasi migas BBM finance maintenance ataupun HSE terutama HSE sekarang lagi ramai ya karena setiap perusahaan harus ada HSE-nya makanya banyak chance untuk jadi karyawan melalui HSE itu yang sekarang saya lihat ya ini posisi-posisi yang bisa teman-teman isi dari berbagai jurusan semuanya masih terbuka hal penting attitude seperti mas Riki tadi bilang attitude memang attitude is everything ketika attitude kita 0 walaupun IPK kita misalnya 4,5 atau kita pintar banget kita cerdas banget kita lulusan luar negeri tapi akan noting akan 0 juga ketika attitude kita 0 maka kita harus selalu menjaga attitude kita jadi kalau misalnya adik-adik masih mahasiswa ya harus penuhi semua peraturan di kampus itu belajar untuk memukuk attitude kita ya peraturan di kampus dipenuhi dan hormat kepada dosen lihat cerita ya saya dulu ketika kuliah saya dan mungkin semua kakak-kakak dan junior-junior saya jadi di kampus saya itu ketika dosen sudah masuk kita gak berani masuk karena itu resiko kita disuruh keluar itu contoh attitude ya jadi ketika dosen menginginkan kita ada di ruangan sebelum dia datang kita harus di ruangan itu sebelum dosen datang ya itu contoh attitude attitude ini kalau di dunia industri ini di industri migas ini sangat penting ya karena dunianya sempit dunianya kecil ketika kita bermasalah ketika kita negatif itu beritanya akan nyebar kemana-mana seluruh Indonesia bisa tahu banyak input misalnya ada sesuatu berita negatif itu juga makanya apa yang harus kita lakukan kita harus selalu menjaga attitude kita biar reputasi kita itu positif ketika reputasi kita positif kita akan gampang ketika kita kerja orang akan sudah mengenal kita oh ini bagus sikapnya pembawaan dirinya hormatnya jadi contoh attitude itu ketika mau menghubungin orang ketika misalnya nggak dikenal memperkenalkan diri dulu Assalamualaikum atau selamat pagi Pak Bu saya namanya siapa dan jangan menghubungi ketika malam itu contoh kecil attitude itu yang harus kita bangun attitude is everything atau misalnya ketika adik-adik atau teman-teman yang masih di kampus ini KPTA atau kunjungan ke perusahaan itu baik-baik misalnya memakai disuruh pakai coverall pakailah coverall pakailah helm jangan jangan merokok di lapangan atau misalnya menjaga kebersihan itu akan itu yang harus kita jaga selalu itu penting banget karena belajar dari pengalaman saya misalnya adalah ini contoh kecil ketika ada alma mater dari suatu kampus ada dulu kabur dari lapangan kabur ketika baru kerja seminggu itu beritanya kemana-mana dan akhirnya recruitment dari alma mater kampus tersebut di-stop jadi attitude itu is everything jadi tolong jadi tolong dijaga mungkin kita semua harus menjaga attitude ini kemudian karakter juga pengetahuan ini kita bisa pelajari skill juga kita pelajari networking carilah teman sebanyak mungkin sekarang banyak grup whatsapp banyak grup telegram jadi joinlah semua grup itu disana saling komunikasi dan mencari teman terus kemudian kita harus menyevisi dan mungkin kita harus sebagai pencari kerja ya mungkin buat adik-adik atau teman-teman yang mencari kerja kita harus bisa buat CV yang menarik ya CV yang menarik itu bukan menarik dari tampilannya jadi tampilannya wah penuh warna-warna tapi isinya ya jadi inner beauty-nya yang penting nanti saya cerita ini attitude itu nanti akan berpengaruh ke integritas ya kita harus disiplin jadi kita misalnya kantor nyuruh kita masuk jam 8 kantor nyuruh kita kerja dari rumah kita juga harus siap dapat diandalkan dapat dipercaya itu berhubungan dengan attitude berkomitmen dan bersemangat jadi intinya ini adalah kejujuran ya jadi apalagi dunia migas janganlah sampai kita memaluskan data ya karena itu tidak ber-attitude sama sekali itu contoh attitude dan integritas ya terus faktor kegagalan ketika kita susah mencari kerja di industri oil and gas itu yang paling pertama yaitu kurang berdoa maka apa yang harus kita lakukan cobalah berdoa terus berdoa itu sebut aja langsung saya pengen kerja di perusahaan ini karena saya pernah ada punya pengalaman ya saya pernah pengen kerja di Rio waktu dulu ternyata Alhamdulillah dikabulkan Tuhan dan saya juga sekarang pengen kerja di Rio lagi gak tau ya jadi pokoknya rajinlah berdoa dan terutama doa dari ibu ya mintalah doa dari ibu itu makbul sekali terus IPK IPK juga kita harus selalu menjaganya minimal tiga lah terus bahasa Inggris bahasa Inggris sekarang ini mandatori wajib ya kalau pengetahuan waktu kuliah itu bisa kita pelajari psikotest kuncinya yaitu rajin berlatih kalau saya rajin berlatihnya dulu rajin apply saya sering banget ikut psikotest jadi bukan hanya nanti kalau kita sering berlatih kita sering ikut bukan hanya soalnya yang hafal jawaban dari soalnya itu akan kita hafal terus juga bahasa Inggris tadi ya termasuk tufel toys atau conversation itu wajib dan juga tes kesehatan ini wajib karena di dunia oil and gas juga pasti ada MCU saya juga pernah gagal tes MCU ya dulu ketika kolesterol kolesterol saya agak tinggi ketika banyak makan seafood ya ketika di lapangan banyak makan seafood pernah gagal di suatu company ya jadi kesehatan ini wajib kita pelihara ya terutama buat cowok itu jangan merokok terus kurang mau tau peta karir jadi sebetulnya ada seperti yang saya bilang ada dunia hulu sama dunia hilir terus yang kurang bagus dan mungkin terlalu lama bergerak berkarir di bidang non-igas nah ini buat teman-teman adik-adik yang masih di kampus apa yang harus dipersiapkan ketika ingin kerja di dunia migas yaitu ikutlah organisasi sebanyak mungkin kalau ada kesempatan asisten di lab ikutlah ketika ada kesempatan asisten dosen cobalah apply ketika ada lomba-lomba cobalah ikut beasiswa coba ikut dalam bahasa inggris sering latihan tpa dan psikotest dan rajin nulis paper ini hal-hal yang ini semua bisa masuk CV jadi ini yang bikin bisa membuat CV kita menarik jadi banyak isinya jika CV kita menarik maka user HRD akan tertarik ke kita jadi ini hal-hal yang bisa dimasukin di CV nah gimana caranya jadi asisten di lab atau asisten di dosen makanya ketika kuliah di mata kuliah itu kita harus do the best do the best ya berbuat terbaik gimana caranya biar di semester depan kita bisa menjadi asisten itu yang saya lakukan dulu di kampus saya cuma ya ternyata bermanfaat ya ketika saya jadi asisten di lab IFR analisa fluida reservo Alhamdulillah itu menjadi jalan saya untuk menjadi reservoir engineer ketika user saya nanya dia tahu saya gak punya pengalaman reservoir ketika di Manhattan padahal eksperien yang dicari 5 tahun reservoir tapi ternyata usernya tertarik ke saya dan dia nanya terus di IFR itu apa dan dia tertarik di situ Alhamdulillah jadi rezeki saya jadi ternyata korelasi ketika pengalaman di kampus itu akan menunjang juga jadi jalan kita untuk kerja di industri migas makanya banyak sen ya makanya adik-adik teman-teman yang masih di kampus ya persiapkan diri kalian ini hal-hal yang penting saya rasa beasiswa juga banyak lomba-lomba sekarang banyak banget ya di kampus-kampus lain paper juga banyak organisasi mungkin kalau memang susah ya cukup satu tapi tekuni ini contoh CV ini CV yang format CV yang saya gunakan mungkin kalau ada yang pengen komunikasi tentang CV-nya atau pengen review CV-nya boleh kontak saya nanti ada whatsapp saya di belakang ini Alhamdulillah sudah banyak menarik perhatian ya HRD atau user ini format standar saya dari zaman kuliah sampai sekarang jadi kalau bagi fresh graduate kalau saran saya jangan satu lembar ya dua lembar saja karena user itu suka yang detail ya jangan cuma tampilan misalnya job desk jadi cuma pekerjaan asisten lab harus dijelasin job desknya jadi kalau misalnya satu lembar nggak cukup ya cobalah bikin dua lembar kalau menurut saya dua lembar itu masih fine kalau fresh graduate ini ini contoh hal yang sangat penting di dalam mengirim CV melalui email banyak yang mungkin tidak mengindahkan ini ya misalnya gini body email itu kosong janganlah kosong itu harus disikopasin surat lamaran dari kita terus nama email nama email buat lamaran itu harus sesuai nama kita janganlah nama email itu nama kartun kalau ada ada angkanya ada hurufnya ada mungkin nama samaran itu harus sesuai nama kita itu sepele ya tapi itu menentukan ya terus subjek email subjek email itu juga harus diisi misalnya apply for posisi yang kita apply atau CV spasi nama nama kita mandatory kalau di industri migas ini semuanya in English ya baik surat lamaran CV terus kemudian ngirimlah jangan terlalu banyak jangan terlalu gede kalau bagi perusahaan email outlook itu di atas 1 mega itu udah berat bisa bikin laptop ngeheng ya apalagi sampai 10 mega jadi kalau misalnya disuruh ngirim CV aja ya kirimlah CV doang kalau dia nggak minta sertifikat ya janganlah dikirim dan cobalah bikin sertifikat ijazah dan lain-lain itu lebih kecil ya di kompres bagaimana caranya mungkin di bawah 500 mega jadi semakin kecil dan tapi harus tetap jelas ya gimana caranya mungkin ada softwarenya saya kurang tahu ya karena saya jarang ngirim ijazah dan lain-lain saya cuma kirim CV sama surat lamaran itu trik-trik yang mungkin tidak ini ya tidak diperhatikan ya jadi kalau ngirim itu jangan terlalu gede itu bisa bikin ngeheng terus jangan jangan juga dikompres pakai winrar itu juga kadang malas HRD atau user buka terus kemudian harus ada nomor HP yang bisa dihubungi itu juga penting nah ini hal-hal yang biasa ditanyakan saya rasa standar ya tell me about yourself tapi itu tentang diri kita pengalaman kampus kita tentang keluarga kita tentang apa yang kita mau jual di perusahaan kenapa saya harus mengkontrak kamu way way HRU itu kita harus bisa menjual di situ ya kita harus bisa meyakinkan user atau HRD bahwa kita pantas dikontrak oleh mereka kelemahan dan kelebihan diri cobalah pelajari ya terus pengalaman di kampus pengalaman organisasi prestasi beasiswa paper mungkin ada komprehensif atau tugas akhir dan skill ini berhubungan dengan pengasaan software ini jenis tes jenis tes ini yang ini mungkin perusahaan besar ya mungkin kayak salam bersih Chevron ya Exxon ini seperti ini ya saya pernah ngalamin semua ya dan saya juga pernah gagal di beberapa tes ini tapi janganlah menyerah ketika kita gagal ya janganlah kita langsung putus asa kita langsung males jangan seperti itu kita harus selalu semangat percayalah bahwa di setiap kegagalan itu ada suksesan yang tertunda ya saya dulu pernah sampai interview terakhir ya manajemen 2008 ya 2008 ya 2008 di Elnusa gagal ya saya nggak tahu kenapa nggak diambil udah sampai dari awal ya dulu TPA-nya di Bandung di ITB ya psikotest tes bahasa Inggris juga ada terus interview sampai berapa kali sampai MCU ternyata nggak nggak diambil sama Elnusa mungkin itu belum rejeki saya tapi ternyata Tuhan ngasih rejeki lain itu di di Petruselat yang merupakan suatu oil company kalau Elnusa sendiri kan service company jadi ketika kita gagal kita harus selalu tetap berperasangga positif bahwa ada rejeki lain yang lebih baik buat kita ke depan ini hal-hal yang penting itu yang selalu paling penting ya itu attitude ya attitude 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 itu yang harus kita jaga selalu kompetensi itu nomor dua networking juga teamwork juga jadi dalam kerja itu teamwork penting banget ini divisi-divisi umum banyak ya banyak ada HSE ada ini semua yang bisa kita masukin ya nah lapangan kerja lapangan kerja sebenarnya banyak di pemerintahan di oil company oil company itu mungkin ada yang belum tahu ya perbedaannya oil company itu yang melakukan mengelola lapangan migas ya dia kontrak langsung dengan pemerintah misalnya itu ada KKS DOB itu juga masih ada DOB itu antara Pertamina sama perusahaan swasta mungkin jumlahnya ini banyak ya mungkin sama TAC KSU bisa 200an lebih untuk jenis oil company terus service company itu yang mengerjakan project atau kegiatan di oil company ya itu ada perusahaan besar seperti perusahaan asing ya selam bersih Aliburton atau perusahaan Indonesia Bukit Apit El Nusa atau mungkin juga ada perusahaan-perusahaan IPC yang membangun dari fasilitas produksi dari oil company terus kalau misalnya ada yang ingin jadi dosen itu terbuka juga lebar kesempatan untuk menjadi dosen ya karena sekarang banyak kampus ya di Indonesia ini terus apabila jadi internship yaitu bisa bikin perusahaan ya bisa bikin perusahaan sendiri yang bergerak di service company oil and gas ini posisi umum posisi umum ya dari PE dari sampai ke lapangan itu ada rig sub ada solid control ini ada project control sales engineer drafter accounting finance logistik HSE saya rasa ini umum ini jenjang karir di field ya jika ada dari posisi bawah di helper sampai field manager helper operator chip operator supervisor superintendent team leader field manager kalau ini jenjang karir di office dari junior engineer jadi engineer senior engineer assistant manager manager jadi GM jadi VP dan jadi president director kemudian ini jenjang karir dirik bagi pengen yang berkarir dirik ini mandatory harus punya sertifikasi dari pusdikat migas ya atau PPSDM atau mungkin dari ada lembaga yang swasta lain juga itu karirnya bisa dari rostabot floor man direct man driller tour pusher rig sup sampai company man nah ini info lawongan jadi gimana caranya kita bisa masuk di industri migas itu untuk memperbesar itu peluang itu kita harus rajin ya rajin ngeplay ya saya dulu kalau ngeplay mungkin bukan hanya puluhan ya jadi ketika ngeplay puluhan belum kepanggil janganlah kita udah putus asa jangan sampai seperti itu ngeplay itu harus ratusan ribuan gimana ribuan info itu kita harus banyak browsing ya banyak membuka info lawongan misalnya di website itu Petromindo Jobstreet Jobstreet seperti saat ini ada lawongan banyak di Seferon ya Jobstreet mungkin itu buat experience saya dengar infonya untuk tahun ini yang dibutuhkan 200 orang tahun depan mungkin 700 orang di Seferon ya mungkin untuk saya rasa untuk ke PIR Okan itu terus website kampus juga banyak mailing list ya mailing list sekarang udah gak terlalu aktif lagi ya sekarang banyak grup di telegram ada grup saya punya grup loker migas silahkan kalau mau join ya terus ada juga grup komunitas migas kompas Indonesia itu juga ada membernya kalau gak salah udah 25 ribu ya itu dulu yang bekasnya mailing list sekarang pindah ke grup telegram kuman di kampus lewat alumni jadi buat adik-adik yang di kampus itu harus banyak mengenal alumni-nya ya kompas saya rasa masih ada ya kompas sabtu sekarang terus linket in bikinlah linket in jadi ini aplikasi buat profesional semacam facebook ya disini kita bisa ketemu sama semua orang di dunia ya bikin profil yang bagus banyak berteman dengan terutama cobalah kenal orang-orang yang terkenal di linket in ya seperti Pak Teddy Caniago Mbak Milka Santosa terus siapa lagi ya Pak Peter Febrian nanti biar berkembang dari situ kita akan mendapatkan banyak follower atau following kita terus grup sekarang yang banyak kan di grup whatsapp di telegram disitu juga banyak info lowongan kita bisa banyak berteman juga dengan teman-teman di industri migas ini gimana kita bisa surface di saat kondisi saat ini maka kita harus membangun kompetensi kita kita harus punya eksperien mungkin kalau yang bagi di kampus cobalah cari eksperien jadi asisten dosen asisten lab atau organisasi sertifikasi mungkin ini penunjang bisa diambil dari Pustigate Migas Cepu skill itu biasanya berhubungan sama software ya software-software dengan keilmuan kita bahasa Inggris ini twofold choice sama kemampuan untuk menulis email dan komunikasi networking itu teman teman itu juga penting nah lapangan kerja yang relatif dengan industri migas yaitu geotermal ASE di dunia hilir tadi dan perusepuan IPC ini masih sangat terbuka lebar ya sangat terbuka peluang kerjanya terus skill narrative-nya itu contoh-contoh software yang umum yang bisa kita kuasai jadi ini semua jurusan bisa sebetulnya kita bisa belajar AutoCAD kita bisa belajar project control ya melalui Primavera ISO terus kita bisa belajar software ISYS ini sertifikasi yang relatif yang tadi ya ada HSE ISO Drafter ini umum ya yang bisa kita kuasai oleh berbagai macam jurusan nah ini saya ingin kasih tahu bahwa sekarang banyak HOAC ya banyak info lawangan penipuan cara mengetahuinya gimana yang pertama biasanya kalau lawangan penipuan itu dia dari infonya aja udah kelihatan dia akan memasang lawangan dari SMA memasang dari semua jurusan tidak ada spesialisasi jadi kelihatan memancingnya terus menyantungkan gaji misalnya gajinya 20 juta 30 juta kan sengaja memancing ya padahal tamatan yang dibutuhkan SMA itu udah jelas-jelas itu penipuan terus mengatasnamakan perusahaan besar tapi menggunakan domain email gratisan itu juga biasanya penipuan menggunakan agen travel itu misalnya tesnya di Bali tesnya di Kalimantan disuruh transfer ke agen travel itu juga pasti penipuan panggilan interviewnya di luar pulau jadi ketika ada panggilan interview terus ada agen travel kita disuruh bayar kita disuruh bayar misalnya 3 juta itu pasti itu itu pasti penipuan jadi jangan digubris jadi kita harus gimana caranya jangan di-apply jadi kalau misalnya ada lowongan-lowongan info-info yang mencurigakan misalnya at emailgratisan.com itu jelas penipuannya hati-hati jadi janganlah nge-play dan janganlah nge-share ini contoh ini contoh ketika saya nge-play via email itu subjek email diisi sesuai apa yang mereka mau saya cuma ngirim CV ini buat di Petrogas ini ya saya iseng aja kemarin jadi ini jadi surat lamaran saya kopasin di di email ini contoh grup ya ini saya ada grup ini yang untuk fresh graduate kebetulan saya sama Mas Hardy ya kalau di grup telegram di grup telegram saya punya yang lokor migas umum juga ada saya membernya sudah 10 ribu kalau yang ini masih baru yang untuk fresh graduate ya itu masih ada peluang gue fresh graduate kalau yang lowongan migas di whatsapp ini grup yang saya bikin ada 23 ya kalau prinsip saya ketika kita membantu orang maka kita akan juga dibantu orang makanya kalau teman-teman kalau pengen kerja di industri migas atau pengen cepat dapat kerja cobalah bantu walaupun kita belum dapat ya belum kita dapat kerja cobalah bantu teman kita mendapatkan kerja sederhan aja kasih tahu di grup ini banyak info lowongan atau add di grup tersebut ketika kita membantu orang pasti Tuhan pemilik orang tersebut akan membantu kita percayalah ada hukum karma makanya jangan pelit ya jangan misalnya ada info lowongan di keep jangan kasihlah ke orang kasihlah ke teman-teman kalian kasihlah sharelah ke grup-grup karena dari situ misalnya kita akan mendapatkan kerja juga percaya itu ini kontak saya mungkin mungkin sebagian di sini sudah banyak yang punya ini whatsapp saya ini email saya mungkin kalau ada yang mau join grup-grup saya grup yang tadi saya bilang untuk memperbesar peluang mendapatkan lowongan silahkan hubungin saya nanti saya add ya di grup ada grup telegram sama grup whatsapp mungkin sekian ya pak warta utomo terima kasih silahkan saya waktunya kembalikan ke pak warta utomo terima kasih mas adi atas presentasi yang sangat luar biasa mulai dari pengalaman pribadi kemudian dari pengalaman rekan semua komplit dipresentasikan dalam pada kesempatan ini tadi oke menginjak sesi berikutnya karena sudah masuk hampir setengah sebelas ya ini saya buka untuk sesi diskusi atau tanggung jawab silahkan yang mau bertanya sebutkan nama kemudian kalau boleh angkatan dan pertanyaannya silahkan sambil menunggu ada yang bertanya mungkin saya akan menambahkan sedikit dari pengalaman karena yang disampaikan oleh mas adi kemudian mas riki tadi cukup komplit cuma ini saya hanya menambahkan sedikit sambil menunggu ada pertanyaan dari peserta saya mau sharing tentang ini ya Pak tip dalam menulis CV menulis CV tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Adi cuma catatan dari saya apa sih yang perlu dihindari dari ketika kita menulis CV atau kurikulum PT atau dokter yang pertama adalah nama panggilan itu enggak jamannya lagi nama panggilan digantungkan CV kemudian sudia jangan ditampilkan ini kenapa saya sampaikan karena saya beberapa kali juga di kantor dimana saya bekerja diminta untuk screening dan salah satu yang muncul yang saya sambil senyum-senyum ketika membaca CV-nya yaitu ada tulisan sudia di dalam CV tersebut kemudian yang perlu dihindari lagi juga itu adalah yang perlu yang perlu dihindari lagi itu adalah moto hidup atau semboyan itu tidak perlu disampaikan halo 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 ada yang masuk itu pak halo mas adi mungkin ini apa bisa ya ya itu itu beberapa hal yang perlu dihindari kemudian satu lagi pengalaman ya pengalaman saya itu kalau bisa tidak atau tidak perlu menyantumkan daftar riwayat apa namanya pendidikan TK SD itu SMP tidak perlu dicantumkan kalau misalkan dari D3 ya mungkin D3 dengan SMA IPA atau IPS mungkin itu kemudian satu lagi agaknya tidak terlalu ini ya apa tidak terlalu ditonjolkan tetapi ini sangat penting apa itu kalau menurut saya dan saya kan pengalaman dari rekan-rekan saya di OILNGS itu adalah hobi hobi apa yang harus ditampilkan bagian kecil yang saya menurut saya tidak perlu ditampilkan halo 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 pak ya jelas ya suara saya jelas jelas pak hobi ya hobi tadi ya hobi kalau menurut saya yang perlu ditampilkan itu contoh misalkan suka bermain musik kenapa ada rekan saya juga dia bisa masuk di suatu perusahaan itu dari hobi musik kenapa suatu ketika ketika di kampus pernah mendatangkan tompi yang ditampilkan musik jazz ternyata usernya ketika wawancara apa ini suka dengan musik jazz jadi ketika interview wawancara ya langsung klub tidak membacarkan masalah teknis contoh kedua hobi yang bisa ditulis adventuring misalkan buka jalan-jalan atau apa yang petualangan itu bisa karena banyak juga rekan yang bercerita ke saya berdasarkan hobi tersebut ketika wawancara ketika melihat sisi kita itu yang lain sudah tidak dilihat jadi yang dilihat hobinya oh ini suka naik gunung ternyata usernya bisa naik gunung apa suka naik gunung jadi kadangkala hobi ini menjadi salah satu jalan dari sekian jalan yang dijelaskan oleh Pak Adi ketika kita mau masuk di sektor dunia-dunia yang lain-lain sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Riti juga Pak Adi mungkin sekarang siapa yang ingin bertanya mungkin by voice saja ya kalau di grup langsung by voice namanya siapa kalau ada videonya ditampilkan biar enak mungkin itu Pak Bapak Firman Akbar ingin bertanya soalnya mengangkat tangan oh hilang ya silahkan belum belum ada saya cerita lagi ada Pak siapa yang mau bertanya ada via chat ada via chat yang tanya via chat mungkin bisa dibacakan Pak ada yang bertanya Pak via chat ini dari siapa Miftah Bunjungan bisa disampaikan secara ini apa langsung ya langsung biar saya ingin namanya siapa kemudian ingin bertanya ke Mas Riki atau Pak Riki atau Pak Adi silahkan ayo dimanfaatkan anak-anak waktu yang sangat berharga ini dimanfaatkan ya banyak itu yang harus ditanyakan silahkan jangan ragu-ragu silahkan anak-anak ya silahkan ini juga di luar ekspektasi saya yang masuk di ini di luar ekspektasi saya karena yang masuk di grup ini ada 70-an lebih ada 70-an lebih padahal saya hanya berpikir ketika dihubungi oleh panitia ketika diminta untuk apa namanya menjadi moderator kemudian dimintai untuk pendapat saya pikir 20-25 sudah ini sudah cukup banyak ini ada 70-an dikurangi dengan pemateri dan staff dosen kurang lebih 60 lebih jadi sungai luar biasa mohon dimanfaatkan waktu yang tersisa ini silahkan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam ini bertahunya Pak ini kan saya mau nanya soal sertifikasi nah soal sertifikasi nanyanya ke Pak Adi atau ke Pak Riki Pak Adi ke Pak Adi ya ya soal sertifikasi kan sertifikasi apa sih Pak yang cocok bagi Kabi nih yang mau bentar lagi mau lulus atau jadi press graduate dari Amigas jadi menurut Bapak yang cocok apa soalnya dilema dalam menentukan sertifikasi apa yang cocok lalu yang kedua Pak tips tips and trick untuk melewati berdasarkan pengalaman Bapak saat tes-tes yang dijalani ketika dalam ini ngelamar kerja di dunia Bigas Pak segitu saja Pak dari saya cuma dua terima kasih Pak Mungkong ingin ada dua pertanyaan yang pertama sertifikasi itu apa yang cocok untuk mahasiswa teknik perminyakan yang mau lulus kemudian yang kedua tips dan triks saya rasa yang pertanyaan nomor 2 sudah dijelaskan di slide presentasinya tadi ya cukup panjang lebar kalau boleh dari Pak Adi bisa sharing ke adik-adik mahasiswa, nanti lebih bagus lagi tetap monggo mas oke, terima kasih Pak Warto dan tadi siapa Mifta Junjungan atas pertanyaannya jadi kalau tadi dari jurusan apa ya ini berpinyakan Pak TP16 oke jadi kalau buat sertifikasi sebetulnya kalau buat fresh girl itu cuma untuk memancing jadi sebetulnya tidak relatif ya, karena kalau sertifikasi itu biasanya orang yang sudah punya experience kerja tapi untuk memancing, kalau memang ada waktu dan ada ada dana ya, sebaiknya gak apa-apa ikut sebelah ikut di Pusirikan Migas Sepu itu banyak ya banyak di webnya itu banyak listnya berbagai macam sertifikasi dari produksi pemboran HSE cobalah ikut dan janganlah ikut trainingnya ya kalau ikut trainingnya itu bisa sampai 10 juta, 15 juta ikut testnya aja testnya itu murah kok testnya kalau di Pusirikan Migas Sepu cuma 1 sampai 1,5 juta biaya hidup juga murah di Cepu mungkin 2 juta sama sertifikat udah bisa ya jadi pergi ke sana dan belajar ya tanya ke alumni tanya ke senior-senior tanya ke teman-teman di industri Migas sebetulnya apa yang nanti yang akan diteskan jadi harus banyak banyak kenalan teman ya biar tahu bahwa apa yang akan diteskan nanti jadi kita belajar dari materi itu tidak perlu ikut training kalau untuk jenisnya itu banyak kalau mau jadi HSE ya ya harus punya sertifikat HSE ya kalau tidak mau jadi HSE kalau misalnya ingin berkarir di pemboran itu ada juga sertifikasi pemboran WordPress Godot itu bisa carilah level yang paling rendah itu biasanya available untuk D3 atau S1 ya terus trick and tripnya jadi yang pertama harus banyak berdoa ya jadi doa itu wajib yang kedua ketika kita mencari kerja dia harus belajar ya ketika ada psikotest kita harus belajar dari buku-buku psikotest dari soal-soal psikotest terus kalau misalnya ada MCU ya kita harus rajin berolahraga mungkin sebulan minggu sebelumnya dan menghindari rokok menghindari minuman minuman yang manis atau mungkin makanan yang berkolesterol tinggi terus kalau misalnya tes interview ya kita harus mempelajari perusahaan tersebut mempelajari job desk dari posisi yang kita apply belajar bisa dari Google bisa dari senior bisa dari teman-teman makanya alumni itu penting kakak-kakak angkatan kalian itu penting teman-teman di industri migas itu penting terus terus ada juga mungkin senior-senior kalian yang dapat kerja dari alumni ya kemarin ini ada saya lihat ada Kak Dara ini TP13 dia beberapa ada menarik junior-juniornya ya junior-junior untuk masuk di perusahaan dia makanya apa yang selalu saya bilang networking itu penting bangunlah networking dari ketika kalian di kampus cobalah kenal dengan alumni-alumni dari kampus lain di sini ini ada beberapa anak UPN ini saya lihat jadi cobalah kenal sama mereka ya teknik perminyakan ini banyak mungkin dari jurusan teknik perminyakan banyak di sini di seluruh kampus Indonesia banyak ya dari jurusan teknik perminyakan cobalah mengenal mereka itu siapa tahu dari cuma pertemanan itu mereka membawa rejeki buat kita makanya apa yang saya bilang tadi bahwa kuncinya kalau ingin kerja di industri migas ya sebetulnya cuma berdoa attitude sama networking itu yang paling penting ya ketika kita sudah kerja kita juga harus menjalin hubungan baik sama service company sama teman-teman di oil company terus kita ketika kerja di oil company itu kita harus punya banyak teman-teman di jen migas di SKK migas dimana itu akan melancarkan jalan kerja kita itu trik-triknya jadi itu sebenarnya kuncinya cuma tiga yaitu berdoa attitude-nya yang bagus dan sama networking ya itu jadi tidak ada harus ada orang dalam itu bullshit ya jadi saya kalau cari kerja itu hampir tidak pernah seperti ini tidak pernah saya dapat kerja itu dari orang dalam atau apa ya saya nge-play saya nge-play saya interview profesional saya keterima jadi jangan terlalu percaya bahwa harus ada orang dalam itu yang kita bisa ya semua itu punya peluang yang yang sama karena rejeki itu tidak memandang rejeki itu kan sudah tertulis ya yang penting kita berdoa sama berusaha mungkin itu jawabannya ya Pak Wartan terima kasih Pak sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah soft skill soft skill itu attitude attitude disebut sama Mas Riki sampai tiga kali attitude dan attitude dan itu diulangi lagi sama Pak Adi Mitroho kemudian yang kedua adalah network bagaimana membuat menjalin mempunyai relasi terhadap dunia dunia di luar kampus terutama ya artinya network itu bisa dibentuk atau kita bisa jalin dari ketika saat masih kuliah salah satunya tadi disebutkan oleh Mas Riki melalui sama Pak Arief ya melalui acara kit Yatni atau kit Haji seperti itu ya mungkin ada yang lain yang ingin bertanya silakan Nova Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih dia itu sistemnya adalah dia lebih suka mengembangkan orang jadi untuk teknikal skill itu didevelop itu lebih mudah daripada kita mengembangkan attitude karena attitude itu bawaan kalau kita punya bekal attitude yang bagus saya rasa akan lebih mudah kita untuk masuk ke sana mungkin 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 mas Riki bisa memberikan satu atau dua contoh nyata di sekitar lingkungan kerja mas Riki biar adik-adik mahasiswa ini dapat gambaran seperti itu jadi begini kalau boleh saya sharing dulu waktu saya tugas akhir itu kebetulan saya tugas akhir di Jakarta di salah satu GUB yang selalu saya tekankan adalah saya akan berangkat lebih pagi daripada pemimpin saya dan saya akan pulang lebih malam daripada pemimpin saya karena sebenarnya kenapa saya lakukan gitu sebenarnya karena mungkin waktu itu saya semangat belajar iya terus yang kedua daripada saya pulang ke kosan juga tidak ada kegiatan lebih baik saya di kantor ternyata hal-hal kecil seperti itu dilihat sama pemimpin saya jadi dia bisa oh ini anak ini punya semangat belajar yang bagus itu yang dinilai sama orang saya juga nggak pernah nggak pernah tahu kalau hal kecil itu dinilai tapi sebisa mungkin kita bisa memberikan hal kecil yang bagus di mata orang karena mungkin orang lebih gampang menilai kita menilai kejelekan orang lain itu mungkin lebih gampang tapi kalau kita bisa memberikan hal yang bagus di mata orang dan itu terus-menerus orang akan lebih respek ke kita itu aja mungkin itu Nova jawaban dari Pak Riki ada mungkin ada yang ditanyakan lagi cukup Pak terima kasih jawabannya sangat terima kasih Pak Riki jadi salah satu contohnya adalah ternyata tidak ini ya apa mulai dari pelaksanaan KPTA itu sudah menunjukkan bagaimana karakter atau attitude atau sikap kita jadi buat adik-adik mahasiswa yang belum atau akan nantinya untuk KP dan TA cerita dari Pak Riki ini bisa menjadi inspirasi atau sebagai contoh ketika akan melaksanakan hal tersebut kemudian ini ini pertanyaan dari saya dan saya rasa mewakili dari adik-adik mahasiswa ini untuk Mas Riki dan Mas Adi ini juga pertanyaannya mungkin bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan tempat kerja praktek atau tugas akhir yang sesuai dengan idaman artinya tip dan triknya seperti apa ini untuk Mas Riki dan Mas Adi saya rasa ini mewakili dari adik-adik mahasiswa dan semoga jawaban dari kedua beliau ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa monggo mas kedua mas siapa dulu mungkin saya dulu ya ya mohon izin Mas Adi jadi kalau kita pengen mendapatkan tempat idaman KP atau TA yang pertama kita lihat adalah jalur bagaimana kita cara mengaplay-nya sebenarnya ada dua jalur jadi pertama ada jalur lewat HRD terus yang kedua adalah jalur lewat user kalau jalur lewat user itu biasanya lebih cepat apalagi kalau apalagi kalau kasusnya kita dengan user sudah pernah bertemu atau sudah saling kenal itu akan lebih mudah dan yang kedua jangan lupa mungkin teman-teman juga perlu menyiapkan banyak skenario jadi di Indonesia ada banyak sekali perusahaan dan teman-teman saya yakin juga mungkin dalam menyiasati atau merencanakan KPTA-nya itu kan juga akan dibatasi oleh kapan saya harus menyiasatkan skripsi itu bisa ditarik mundur kapan teman-teman itu akan mengirimkan proposal itu terus kalau jalurnya bagaimana saya bisa kenal dengan orang ini orang ini atau user dari company A dari D yang paling mudah adalah pertama yang dulu saya lakukan adalah dari kalau ada kuliah tamu saya selalu mencatat kontak email beliau dan lain sebagainya selesai kuliah tamu saya juga korespondensi dengan beliau itu pertama terus yang kedua adalah saya selalu mendatangi acara-acara pertemuan ilmiah tahunan karena itu impact-nya besar terus terang saya dari Malang dari Brawijaya belum pernah tahu pertemuan ilmiah tahunan itu seperti apa baik untuk di geofisika di geologi maupun di teknik minyak waktu itu saya pertama kali membuat paper dan saya kirim ke Bali dan itu lolos papernya dari situ ternyata wawasan saya terbuka sangat lebar dan dari situ juga saya punya banyak mendapat kenalan kalau tidak salah itu sama Pak Arief dan saya Mas Riki kita bertiga buat presentasi paper 2008 2007 mungkin teman-teman yang agak bingung adalah agak gak pede paper saya ini sudah bagus atau belum atau apa saya rasa mungkin itu bisa didisiuskan dengan teman-temannya tapi kepercayaan diri itu penting itu poinnya dan begitu teman-teman sudah bisa mengirim paper dan ikut di acara tersebut itu saya rasa kesempatan atau bisa kenal dengan banyak orang yang terbuka lebar dan kesempatan jangka panjangnya untuk tugas akhir TAKP dan lain sebagainya itu akan lebih mudah dari situ kira-kira seperti itu terima kasih Mas Riki dari Mas Adi mungkin ada tambahan bagaimana trik dan tip agar kita mendapatkan tempat kerja praktek dan tugas akhir yang sesuai dengan keinginan terima kasih Pak Tomo Mas Tomo pertanyaannya jadi ini pertanyaan bagus ya kalau pengalaman saya dulu saya KP ikut kampus di Pertamina Cepu terus kalau untuk TA saya di Saifron kenapa saya bisa dapat dari Saifron saya dapatnya dari senior saya jadi saya dulu ceritanya saya dapat banyak email senior saya coba email saya memberanikan diri email ada satu dua yang bales siap ready saya terus follow up dari situ saya ajukan beberapa judul dan disetujui satu judul baru nanti saya email ke HRD jadi saya dikasih tahu email HRD Saifron dari senior saya tersebut dari situ akhirnya HRD otomatis langsung nge-prove karena disitu sudah jelas di CC dan ternyata senior saya juga bales bersedia untuk memimbing saya jadi triknya cobalah cari senior kalian yang di perusahaan senior kita yang di perusahaan kemudian cobalah mungkin sekarang whatsapp ya sekarang whatsapp gimana caranya bisa dapat kontak whatsappnya atau mungkin carilah di linkedin atau di facebook atau di ig hubungin dia minta ada peluang TA gak di tempat mas mbak kalau ada gimana caranya terus kita follow up jadi itu mungkin sedikit trik dan tidak hanya senior ya cobalah cari kenalan di industri migas yang siapa tahu dia bisa membantu kita untuk KPTA di perusahaannya tapi biasanya lebih cepat ke satu alamater cobalah sekarang gampang gak cari ini ya cari orang di dunia maya ini dunia online gampang ada ig ada facebook ada linkedin ada grup grup seperti di tempat saya ini sebetulnya kemarin saya mau ngajak saya udah ngajak ya sebelum covid ini ada anak kamigas juga yang saya ajak TA di tempat saya terus nextnya sebenarnya saya mau ngajak junior saya ini ada dia juga ikut disini saya lihat dia join tapi gak tahu karena kondisinya lagi covid ini jadi agak terganggu untuk KPTA terutama semoga dengan apa namanya semoga covid ini segera berlalu biar segalanya kembali ke new normal jadi itu saran saya kalau ingin cari KPTA cobalah cari linknya dulu lewat usernya lewat usernya entah lewat senior entah lewat teman-teman kita di industri migas atau lewat teman-teman dari kampus lain siapa tahu dia bisa membantu kita makanya networking itu mandator di industri migas ini atau misalnya di grup WhatsApp komunitas migas Indonesia itu banyak banget user cobalah masuk pesana cobalah ngomong Pak Pak Heri saya mau minta tolong ada enggak yang bersedia cobalah berikan diri siapa tahu ada yang komen di grup telegram itu banyak ya pesertanya komunitas migas Indonesia itu segedar trik ya mungkin begitu Pak Warto oke terima kasih Pak Adi tadi ada yang mau bertanya berapa tadi mungkin langsung saja untuk menyingkat waktu silahkan dari adik-adik mahasiswa ya silahkan ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Farid dari Angkatan 16 Akamijas Tolongan Pak saya ingin bertanya kan saya sering lihat di LinkedIn terus di grup Bapak juga Pak Nur Fajin nah rata-rata kalau untuk itu jarang ya fresh graduate paling yang minimal udah kerja 3 tahun apakah kami Angkatan 16 yang baru fresh graduate bisa buat apa sih sebenarnya buat nge-apply gitu yang istilahnya di di webnya itu ketentuannya pengalaman minimal kerjanya 3 tahun terima kasih pertanyaan untuk Pak Nur Fajin ya terima kasih Mas Adi silahkan Mas Adi ya ya Mas jadi si si siapa tadi Fahrel ya Fahreja Pak Fahreja Muhammad Fahreja jadi kalau untuk fresh cobalah kalau 3 tahun jangan dulu ya cobalah nge-play yang 1-2 tahun itu mungkin masih masih bisa ya kalau 3 tahun biasanya untuk yang experience jadi kalau 1-2 tahun cobalah nge-play nah itu gimana caranya kita bisa bisa mengalahkan yang lainnya yaitu ya bikinlah CV yang sebagus mungkin semenarik mungkin cara email yang bagus terus email juga yang bagus ya misalnya disuruh ngirim CV jangan kirim yang lain jangan kirim yang sampai 10 mega itu banyak triknya ya dan tetap satu yang paling utama ya berdoa ya jadi sebelum nge-play ya berdoa dulu minta doa sama ibu ya siapa tahu rezeki kita disana makanya ya triknya itu jadi kalau fresh graduate 1-2 tahun masih bisa lah masih bisa ya kalau lihat dari ya senior-senior kalian yang TP15 aja ada beberapa yang dengan effortnya ada yang saya lihat sudah keterima kerja ya ada beberapa yang TP14 juga jadi emang harus banyak effort dan jangan lupa berdoa itu yang paling utama baik pak terima kasih atas jawabannya oke sama-sama silahkan kalau gak salah masih ada satu lagi tadi yang mau tanya assalamualaikum pak assalamualaikum 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 siapa perkenalkan nama saya Muhammad Afin dari teknik perminyakan angkatan 17 saya ingin bertanya ke pak Ricky Pandito saya ingin bertanya pak jika nanti misalnya saya sudah keterima di suatu perusahaan entah Pertamina ataupun perusahaan lainnya gitu bagaimana sih mengadaptasi tugas yang diberikan oleh perusahaan dari mulai tekanannya entah data-datanya mungkin dari misalnya dari tugas dengan kampus kan cukup berbeda pak kalau tugas perusahaan kan mungkin ada deadline-nya entah ada pengolahan datanya mungkin lebih banyak tekanannya atau banyak kesulitannya bagaimana cara mengaplikasikannya dengan soft skill kita di lapangan nanti pak mungkin itu aja pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih jadi sebenarnya tugas di kampus dan di perusahaan kurang lebih sama jadi kalau di kampus kita tugasnya diberikan oleh dosen di perusahaan tugasnya diberikan oleh atasan tapi yang perlu saya tekankan adalah sebisa mungkin kita harus bisa bekerja cepat itu poinnya cepat pertama tentunya dengan tepat dan cermat terus yang kedua adalah berikan sesuatu yang lebih maksudnya begini begitu atasan minta tolong tolong buatin tiga peta atau tiga solusi saya selalu berusaha untuk memberikan lebih dari tiga paling tidak lima itu terus kemudian tepat waktu iya harus tapi kalau bisa lebih cepat kenapa tidak mungkin dua poin itu saja pandangan dari saya mudah-mudahan cukup menjawab oh satu lagi ya sorry masalah pressure jadi di kantor memang sering kita akan ada pressure entah dari internal departemen kita entah dari departemen yang lain itu saya rasa hal yang lumrah juga tetapi sebisa mungkin kita harus bisa mengatasi pressure tersebut bisa bekerja dengan kondisi tertekan sebenarnya bukan masalah tertekannya tapi mungkin orang lain melihat kita tertekan padahal sebenarnya kita tidak tertekan juga kita enjoy jadi selama kita menikmati pekerjaan kita saya rasa kita akan bisa melewati hal-hal seperti itu itu mungkin terima kasih terima kasih mas Riki intinya tadi ya kalau saya nangkep yang penting kita enjoy karena kalau kita pembawaannya kita enjoy jadi apapun yang diberikan tugas apapun yang diberikan oleh atasan itu akan menjadi lebih lebih mudah saya pikir seperti itu oke terima kasih pak ya mungkin ada satu lagi tadi menghubungi saya ada yang bertanya silahkan sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pak perkenalkan saya alia amira kebetulan dari tp angkatan 17 izin bertanya pak gimana sih pak kan kita tuh fresh graduate nih pak nah tadi kan bapak dari pak adi bilang sendiri itu pentingnya relasi kan pak nah kira-kira bagaimana sih pak kita tuh membangun relasi lewat line in nget in nah cara-cara kita membangun profil biar menarik sama terlihat profesional itu kira-kira bagaimana ya pak mungkin itu terima kasih monggo mas adi ya mas makasih alia pertanyaannya jadi cobalah bikin link in ya link in itu kan aplikasi profesional ya bikin foto yang yang resmi terus disitu ada profil misalnya lagi kuliah tulis aja lagi kuliah disitu ada pengalaman cobalah tulis juga pengalaman kerja di di kampus ya misalnya pernah ikut organisasi jadi asisten lab asisten praktikum pernah nulis paper atau menang lomba tulis aja disitu dan cobalah berteman coba add atau follow ya itu ya itu influens-influens dulu ya nanti dari situ akan berkembang ya seperti yang terkenal di link in itu Pak Teddy Caniago Mbak Milka Santosa terus ada Pak Peter Febrian nanti dari situ akan berkembang terus juga saya sudah nyuruh alia juga untuk join saya sudah add juga di grup ini ya grup komunitas migas Indonesia cobalah kenalan sama Pak Eri ya Pak Eri itu orangnya care cobalah Jafri terus kadang-kadang muncul aja di grup itu ya nanya apa atau misalnya komen tentang sesuatu keilmuan terus juga kalau di dunia engineering ada Pak Arief Hidayat yang famous juga orangnya dia punya grup juga proses engineering dia ada di telegram juga ya Pak Arief Hidayat Mas Arief Hidayat dia ada di grup komunitas migas Indonesia juga cobalah menyapa dia terus kalau di dunia HSE ada Pak Alvin ya yang kerja di Hatargas nanti dari situ akan berkembang akan banyak temen ya di grup saya juga itu ada di grup locker migas itu ada Mas Hardy ya Mas Hardy dari PHM dia juga orangnya care dan dia juga banyak temen cobalah add dia juga di linkedin nanti lama-kelamaan akan punya banyak temen ya dari satu nanti bisa berkembang ya bisa berkembang menjadi ribuan itu asal rajin aja tiap misalnya menyapa atau misalnya posting di grup-grup tersebut di grup WhatsApp juga ada ya grup WhatsAppnya Pak Alvin juga ada yang kalau misalnya tertarik sama dunia HSE beliau rajin banget menulis ya Pak Alvin itu dia praktisi HSE jadi itu caranya ya nanti lama-kelamaan kita akan dikenal dan dikenal dan mengenal banyak orang yang yang mungkin belum pernah ketemu sama kita ya jadi linkedin itu powerful ya linkedin itu powerful jadi cobalah manfaatkan tersebut ya memanfaatkan linkedin mungkin begitu alias sama Pak Warto terima kasih Mas Adi ya ini sudah waktu menunjukkan jam 11 saya diberi waktu sama paniknya sampai jam 11 setelah ini akan closing saya pribadi mengucapkan terima kasih saya dan saya mungkin wakili paniknya juga mengucapkan terima kasih ke Mas Adi Mikroho dan Mas Riki Bindawan atas kesempatan karena bagaimanapun juga beliau-beliau ini yang mengajak saya karena saya dikontak sama paniknya terima kasih mungkin sebelum saya kembalikan ke MC satu terakhir dari saya bahwasannya apa yang diperoleh atau apa yang bagaimana memperoleh nilai di kampus itu akan kebawa ketika dikerja artinya adalah proses mendapat nilai C B ataupun A ataupun nilai yang lain itu akan kebawa ketika dikerja jadi adalah bukan nilainya IPK-nya adalah sekian akan menjadi menonjol intinya sekian akan tidak menonjol tetapi proses proses selama pengajaran selama mendapatkan nilai selama di kampus ini akan kebawa di dunia jadi maka larinya kemana larinya ke soft skin soft skin larinya kemana larinya lagi ke attitude attitude dan attitude itu dari saya terima kasih semoga sesi diskusi yang sangat menarik ini bisa berlanjut di pertemuan atau event selanjutnya akhir kata dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap dari saya selama menjadi moderator pada kesempatan ini akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh otomo for the asa moderator for next ladies and gentlemen we arrived at the end of the event so let us close this event by saying alhamdulillah 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 alhamdulillah